Intro Terkait mulai maraknya aksi kejahatan di jalanan, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 4 orang pria pelaku pencurian kendaraan bermotor dan jamret di wilayah Batam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, AKBP Ari Darman, mengatakan pengungkapan dilakukan oleh unit jatantras di Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berdasarkan dua laporan dari masyarakat. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menggunakan perampasan ponsel saat korban sedang menggunakannya di atas kedaraan. Selain itu, di antara pelaku, salah satu korban merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor dan satunya lagi berperan sebagai penada hasil curian tersebut. Bulan terakhir ini kita marah dengan kejadian semacam perampasan baik dengan kekerasan maupun pencurian yang memanfaatkan kelengahan dari si korban. Nah di hadapan kita ini kita sudah amankan dan sudah kita lakukan pengungkapan walaupun mereka ini bukan komplotan, tapi mereka berkelompok. Mereka berkelompok, ada yang bertugas mencuri kendaraan bermotor, ada yang hanya bertugas menerima penada handphonenya, ada yang bertugas untuk melakukan perampasan baik, cenderung melakukan kekerasan kepada korban. Yang kebetulan sebagian besar korbannya ini adalah perempuan dan kemudian anak-anak sekolah yang lengah menggunakan handphonenya sambil berpendaraan. Hingga saat ini tim Jatantras terus melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kemungkinan pelaku lain yang terlibat pada aksi para pelaku. Atas pengungkapan ini, petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu senjata tajam berbentuk tongkat, empat unit ponsel, dan tiga unit sepeda motor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.